Kabupaten Ponorogo menggelar upacara detik-detik proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-79 di alun-alun Ponorogo. Acara tersebut dihadiri oleh ratusan peserta yang terdiri dari berbagai elemen masyarakat, termasuk TNI, Polri, ASN, organisasi masyarakat, serta pelajar tingkat SMA di Bumi Reok. Suasana khidmat dan patriotis mewarnai jalannya upacara yang dipimpin langsung oleh Bupati Ponorogo Sugiri Sancoko sebagai inspektor upacara. Salah satu momen yang paling berkesan adalah dentuman meriam dari lanut Islayudi yang turut menambah kehormatan dan kemegahan upacara tersebut. Dalam sebutannya seusai upacara, Bupati Sugiri Sancoko menyampaikan harapannya agar di usia yang ke-79 ini Indonesia dapat menjadi negara yang lebih baik dan semakin maju. Karena berkat rahmat Tuhan yang bahasa dan diperjuangkan oleh para pahlawan hingga berkorban jiwa, nyawa, harta yang tiada ternilai harganya. Maka kami sebagai penurus bangsa, sebagai rakyat kecil, mendoakan para pahlawan agar Tuhan menempatkan beliau di sisi, di tempat yang mulia. Dan kita pertama berjanju untuk sama-sama mengisi kemerdekaan. Selalu waris api perjuangan, dari Soekarno-Sekarno kecil, dari Bukata kecil. Kemudian kemerdekaan kita isi dengan gotong royong, kita isi dengan membangun pendidikan agar anak-anak tidak lagi stunting, kemudian karakternya baik, kemudian akhlaknya baik, SDMnya baik. Upacara yang berlangsung dengan tertib ini menjadi simbol persatuan dan kesatuan masyarakat Ponorogo dalam memberingati Hari Kemerdekaan Indonesia.